Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Radimedan Saat ini saya berada di bengkel Seperti pesan Bang Fauji tadi Lihat-lihat 2.20 katanya Dan Hanya petunjuk Arah Saya langsung cari Lokasi bengkelnya Karena kemarin gak sempat kita Bersama-sama Bang Fauji Ke bengkel Mobil bus 2.20 Diterbaiki Saat ini akhirnya saya ketemu nih Setelah masuk ke dalam-dalaman Alhamdulillah Sahabat Radimedan Jadi pencarian saya tidak sia-sia Dan akhirnya 2.20 ketemu disini Saat ini Dan buat rekan-rekan Saat ini 2.20 sudah berbeda Ya Bodi-bodinya Sudah mulai Didempul Dan terlihat Di bagian kanan Sudah Dipoles Sudah diratain ya Karena kemarin Penyok Jauh penyoknya Kedalam tuh Rangkanya udah dibuat Di video Bang Fauji Sebelumnya Dan ini Sudah selesai Saat pendempulan Ya pengerjaannya Untuk Pendempulan ini Ada 2 orang Ini abang-abang ganteng Yang masih muda-muda Iya Oke Apa? Bang Acong Bang Eman Ini Bang Eman Wah Ini Oke Tampilannya seperti ini Sahabat Saat ini Senang rasanya Bisa Melihat 2.20 saat ini Seperti ini Ini pengerjaannya Sudah berapa hari nih Bang? Baru hari ini Enggak? Oh abang baru hari ini? Baru hari ini Oh berarti Bapak itu yang ngelasnya ya Tapi sudah Satu minggu disini ya Bang ya Ini satu minggu Lebih kurang Kurang lebih Sudah seperti ini Kondisinya saat ini Sahabat Izin Bang ya Aku lihat Dari samping kanan Nah ini Ini Kerangka-kerangkanya Yang sudah dibuat Ini kondisi dalamnya Ini besi-besinya Yang sudah di las Kemarin mesinnya Enggak kena ya Dan Ini ya Ini juga Udah diganti nih Ini bagian ini Wah ini Ini enggak kaca ya Bang Memang ditutup lah ya Pelat ya Toilet ya Ngapain lagi kaca ya Oke sahabat Ini Jadi Orang Abang ini Petugas Dempul dan Chat Sedangkan Bapak sana Itu petugas Ngelas ya Bang ya Jadi cuma Tiga pekerjanya nih Bang ya Tiga ya Bang ya Dalam satu minggu Sudah seperti ini Luar biasa nih Dan ini satu-satunya bus Yang ada di sini ya Satu-satunya bus saat ini ya Sudah keluar semua ya Sudah selesai ya Bang diperkirakan Pendempulan dan pengecatan ini Berarti kapan selesai nih bang Besok udah nampak ini Udah nampak ya Wah Berarti setelah ini di Proxy Gosok Gosok Proxy baru Chat Dempul lagi Baru Chat asli baru di Dasar ya Oh gitu ya Ada prosesnya Baru setelah itu Di Chat Kemudian Di Iya Buat merek-mereknya Setelah itu ya Di clear lah Di clear-nya ya Oke berarti agak Panjang Diperkirakan ada Dua minggu lagi nih Bang ya Sampailah Satu mingguan lagi Enggak sampai Satu mingguan lagi Berarti Empat hari udah clear ya Bang ya Udah sama dempul gitu Bang Iya udah semua selesai Sabtu ini selesai Jadi Untuk Saat ini Berarti Bodi belakang ini aja yang Dikerjakan ya Bang ya Belum ada laporan yang lain ya Bang ya Tapi ini kondisinya Sahabat Saya tidak Putus-putuskan ini Rekamannya Kita langsung lihat Di bagian dalam Ijin dulu Bang ya Bagian dalam Dalam Ini kalau di bagian dalam Siapa tugasnya Bang Bengkelnya Oh bapaknya Bapak apa namanya Pak Anto Nah Ini kondisi bagian dalam Dari 220 Aduh Ya kondisinya Masih seperti ini Nanti akan diperbaiki Nanti akan diperbaiki oleh Pak Anto Dan terlihat ini ada Bekas Las-las ya Udah jelas semua Ini toiletnya masih tetap digunakan Sepertinya ini Karena masih dibikin kamarnya Perancangnya ini sudah dibuat Di bagian belakang juga Nah ini dia Kondisinya Kalau belakangnya tetap kaca ya Dan apakah nanti Tetap bacaannya Haholongyao Nanti akan kita Konfirmasi ke Bang Pauji Sahabat Nah ini kaca Sampingnya Kondisinya seperti ini Dan bagian dalam ini Seperti ini Tampilan dari dalam 220 Saat ini Kita akan kebawa lagi Wah ditutup tenda biru ya Jadi Tadi waktu di jalan kita Lewati gitu Cuman karena kita nonton video Bang Pauji Ada tenda birunya Oh berarti ini ya Di balik tenda biru Ada 220 Hah itu judulnya nanti ya kan Di balik tenda biru Ada 220 Hahaha Iya Kita ke Pak Anto dulu Pak Anto lagi Memikirkan ini Kayaknya ini Pak Anto Salam kenal Pak Anto boleh Wah Pak Anto yang ngerjai Bagian dalam Eh bagian Penyoknya kemarin Pak Anto ya Itu Pengerjaannya berapa hari kemarin Pak Anto Hah Berapa hari Pak Anto Pengerjaan Satu minggu Satu minggu kemarin Berarti minggu semalam ini masuk ya Pak Anto Kemudian di bagian dalam kan harus Diperbaiki juga tuh Iya Itu satu minggu juga Atau gimana Pak Anto Enggak lah Enggak sampai ya Empat hari gitu Empat hari ya Sekarang ini Pak Anto lagi apa ini Ini memotong pelat Pelat untuk dalam Berarti diperkirakan Satu atau dua minggu Ini udah Selesai lah Pak Anto ya Oke ini Pak Anto Bagian Las mengelas Sedangkan teman-teman tadi Itu bagian Cet dan gempul ya Oke Makasih Pak Anto Kalau kita ke bagian depannya Nah Ini Tampilan dari Depan Dari 220 Aromanya Masih Masih terasa ya Sedap Aduh Aduh Nyangkut 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 Ya Mudah-mudahan Paling lama Dua minggu lagi Seperti kata Bang Pauji tadi Di video saya sebelumnya Kayaknya ini udah clear Ya Udah clear Jadi Minggu pertama Puasa Atau Pertengahan Bulan puasa Ini sudah mengaspal kembali Menuju Jogja Ini sahabat ya Nah ini Lampunya Ini urusan siapa Nanti ini Bang Udah ada Lampunya ada Semua sama Pak Anto Oh Pak Anto ya Kalau lampu semua ya Kelistrikan Semua Pak Anto lah ya Lampu kan beda lagi Oh beda lagi Oh beda lagi Nah itu Pak Anto itu lagi Benerin bagian belakang tuh Ini kalau belakangnya nanti Di Pak Anto dipakai kaca Atau ditutup Plat Kaca ya Tetap ya Jadi bisa nanti Akan dipasang Stiker lagi Bisa nih Apakah Holongiau Atau tidak lagi Nanti Terlihat Ini sahabat Saat ini saya Sudah tampilkan semua Kondisi 220 Jadi buat Sahabat Teman-teman Yang menanyakan Kondisi 220 Saat ini Inilah dia Secara keseluruhan Terlihat Saat ini Masih di bengkel Dan kondisinya Sudah seperti ini Nanti akan kita Tinjau beberapa hari lagi Dan kabarnya Besok juga Sudah Tampak berubah lagi Ini penampilannya Atau 2 3 hari lagi Nanti akan kita Tinjau lagi Seperti apa Keberadaan Bodi Dari 220 Oke Sahabat Medan Alhamdulillah Akhirnya saya bisa Ketemu Ketemu 220 Terima kasih Telah menonton Tayangan ini Jangan lupa Tonton terus Tayangan Radimedan Radimedan Cikui 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Abang-abang kita Jangan lupa